di bagian bawah wajan wajannya tipis itu pasti akan mudah bocor karena karatnya akan sangat cepat mimpinya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya warungasik koring pak pur halo guys hari ini kita akan membersihkan wajan dan hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara wajan tidak kembali karat setelah dicuci ya teman teman mudah sekali bagaimana caranya teman teman simak sampai akhir video ya teman teman biar tidak ada kesalahpahaman oke kita mulai nah disini wajan saya kotor ya baru saya pakai tadi malam dan sekarang saya akan mencoba membersihkannya untuk saya gunakan kembali nanti ketika akan berjualan kita nyalakan kerannya terlebih dahulu nah disini terlihat terlihat noda-noda minyak ya teman teman minyak dan juga kotor-kotoran ketika masak nah cara cara membersihkannya seperti umumnya ya kita bersihkan dengan sabun sabun cuci kemudian kita gabungkan dengan apa ini namanya sabut besi agar mudah menghilangkan karat-karatnya dan kotor-kotorannya kita kosok sampai bersih tidak kurang bersih kita kosok kembali kemudian juga kita kita kosok bagian bawahnya ya seperti ini ini bagian bawahnya juga harus kita bersihkan karena mudah sekali karat ya pada bagian bawahnya ini kita kosok agar hilang karat-karatnya dan makin kita akan lebih awet selamat menikmati setiap setelah kita pakai teman-teman harus membersihkannya agar kerak-kerak ini tidak semakin mendebal dan pastinya akan lebih susah untuk dihilangkan ya teman-teman ini harus kita cuci seperti ini setiap hari untuk bahan untuk bahan wajannya ini besi drum ya teman-teman jadi agak tipis kita bersihkan nah jika sudah bersih seperti ini teman-teman tuliskan terlebih dahulu dan teman-teman terkeringkan untuk bagian atasnya dengan tisu dan kemudian untuk bagian bawahnya teman-teman bisa keringkan dengan menggunakan lap oke kita lap menggunakan kain di pada bagian bawah wajan seperti ini untuk mencegah agar karat ini tidak muncul atau akan tidak mudah karat teman-teman bisa mengolesi dengan minyak atau jika ingin ikut seperti saya teman-teman bisa menggunakan sabun krim seperti ini dan teman-teman bisa colekan di bagian bawahnya wajan ini dan teman-teman bisa ratakannya bisa ratakan dengan tangan atau dengan dan apapun lainnya nah tujuannya disini agar tidak menempel seperti apa itu angus gitu seperti ya apa bahasa indonesia angus gitu ya kotoran-kotoran yang hitam itu teman-teman dan juga tidak terlalu menekan panas pada wajan nah bisanya teman-teman kalau menggoreng nasi goreng kan menggunakan kompor dengan tekanan tinggi ya teman-teman jadi kalau wajannya tipis itu pasti akan mudah bocor karena karatnya akan sangat cepat intinya itu intinya semakin wajan dikunakan dengan api yang sangat panas nah wajan akan semakin cepat kropos ya teman-teman jadi untuk mencegahnya tipisnya seperti ini teman-teman bisa mengolesinya dengan sabun atau dengan minyak kalau untuk sabun ini tentu lebih awet daripada minyak karena jika kita mengolesi hidung minyak jika minyak tersebut akan panas terkena panas minyak tersebut akan menetes di bagian kompornya oke setelah itu kita keringkan bagian atasnya dengan tisu ya teman-teman kita keringkan dengan tisu nah kalau untuk bagian atasnya ini teman-teman harus menggunakan minyak kalau menggunakan sabun sama seperti tadi nanti membelinya akan keracunan ya bercanda guys oke sudah kering kita olesi dengan minyak ya sedikit kemudian kita rangkatkan dengan tisu oke sudah rata pastikan berata ya teman-teman oke seperti itulah tutorial yang bisa saya sampaikan untuk kritik dan saran teman-teman bisa tulis di kolom komentar semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman dan semoga wajah teman-teman akan lebih awet oke teman-teman segitu saja video yang bisa saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba salam satu wajan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba